Bulan Ramadan biasanya menjadi momentum sebagian umat muslim untuk beritikap di masjid. Sembari menunggu waktu sholat dan penduk berbuka, mereka mengisinya dengan beristirahat sembari mengaji atau merenung untuk mengevaluasi diri. Tidak heran rasanya pemandangan ini, kerap kita jumpai di masjid-masjid pada siang hari. Terlebih jika tempat ibadah tersebut memiliki tempat yang representatif. Rapli, warga sungai Andai ini contohnya. Ia selalu datang 30 menit sebelum waktu sholat masuk. Tujuannya tidak lain, tidak bukan agar dapat menambah pahala puasa dengan memperbanyak ibadah. Nyaman, nyaman sih terus apa ya, terutama parkirnya nyaman, kedua, suasana juga nyaman, walaupun kainnya balik di arah ini. Berarti baru tahu biar ini ada AC ini lah? Soalnya hampir sebulan aku kena kesini, dalam puasa ini baru ngari ini kesini. Sembun-sebunnya rancaknya kesini, nyaman, terus ini apalagi ada AC, terusnya tempat itu terbuka, parkirnya luas, pentingnya sih itu aja. Biasa kesini selain ibadah sering istirahat juga kayak inilah? Kebanyakan sih buat ibadah, maksudnya gini, kalau umpamnya juhur, sebelum juhur, setengah jam di luar. Santai. Santai-santai lu berarti ya om ada di sini lah? Iya, kebanyakan sih di akhir-akhir. Biasanya spot pian ketujuh di mana om, di dalam istirika atau di luar kah? Tergantung sih om, kadang-kadang kalau umpamnya ada angin, luar bisa di luar nunggu. Ini kebetulan tadi kan nggak ada, tapi jangan, anginnya nggak ada. Jadi di dalam. Kebanyakan di luar sih, di luar. Maksudnya di teras. Bagus, ini dingin, sejuk, kebanyakan AC ini. Hanya rencana AC nih? Baru aja lah, AC baru ada. Di mana, radin spot pian lu? Sembanyang, wadah pian terbayang ketujuh di mana? Tuh, di situ, bang, di situ, bang. Kada bak aleh-alih. Di dalam situlah? Eh, bang, kami di mahat, mahat terjumah apa ya? Tahun, mengganti, mahat terjumah juga lah. Nah, bagaimana pemirsa? Apakah kalian termasuk golongan yang mengisi waktu berpuasa di masjid? Nina Megasari, Bita TV, Banjar Masin. Terima kasih.